Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim telah selesai melakukan pembongkaran makam Jiono di Tempat Pemkaman Umum, TPU, Desa Poko, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Selasa, 21 Mei 2024. Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim membongkar makam dan melakukan autopsi warga desa ngumpul, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pembongkaran makam ini dilajukan karena laporan keluarga korban. Yang mana pemuda usia 37 tahun itu awalnya dilaporkan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Namun, keluarga curiga Jiono meninggal dunia bukan karena kecelakaan tunggal. Melainkan dianiaya oleh temannya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.